Intro Makmutasa Pagawatu Arahatu Sama Sambudasa Nakmutasa Pagawatu Arahatu Sama Sambudasa Punangce Buriso Kajira Kajira Punang 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 Tamhi Candang Kajirata Sukopunasa Ucayu Ketika seseorang melakukan kebaikan Hendaknya Ia mengulangi kebaikan itu Sungguh membahagiakan Akibat memupuk perbuatan baik Para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian Selamat pagi Terpucilah Sang Buddha Namo Buddhaya Hari ini Di Tempat ini Di wihara Sasana Subasita Bersama kembali Melakukan puja Mengingat kembali Ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha Sekaligus juga Di kesempatan ini Ibu Bapak sekalian Menyisikan waktu Di dalam Belajar Bapak dan Ibu Saudara-saudari sekalian Seperti yang kita ketahui bersama Kita pergi Berlindung Berlindung kepada Tik Ratana Yang mana Di dalam Tik Sarana Kalimat Perlindungan Kita mengukapkan Niat Yang diawali dari Budang Saranang Gajami Damang Saranang Gajami Sanggang Saranang Gajami Sampai kita ulang Sebanyak Tiga kali Perlu dimengerti Dan dipahami Tik Sarana ini Bukanlah Sekedar ritual Tetapi Ada nilai yang Terkandung Di dalamnya Jadi seringkali Ya para umat Buddha Hampir Apakah ada Bante Ataupun Tidak ada Bante Saat Baca Parita Itu Senantiasa Mengulang Kalimat Tik Sarana Jadi perlu Ibu Bapak Saudara-saudari sekalian Perlu pahami Karena juga Tidak semua Orang memahami Tentang apa Yang telah dibaca Makanya hari ini Ya kita perlu Mendalami Dan memaknai Apa Yang Kita lakukan Saat Kita menyampaikan Kalimat Tik Sarana Tik Sarana ini Adalah Pintu awal Memasuki Ajaran Sebelum kita Banyak Belajar Dhamma Sebelum Kita Mempraktekan Dhamma Tentu Ada Pintu Awal Seperti Kita masuk Kesini Ini tidak Tiba-tiba Kita sampai Di dalam Sini Sebelum Sampai Sini Ya Pengurus Sudah Menunjukkan Jalannya Kalau Pintunya Ditutup Kira-kira Masuk Sampai Sini Tidak Misalnya Ruang Dhamma Masalah Ini Kemudian Ruangnya Ditutup Mungkin Dikunci Tidak Ada Pintu Yang Terbuka Bisa Masuk Tidak Tidak Bisa Kita Bisa Masuk Kesini Karena Kita Telah Mengawali Dengan Masuk Melalui Pintu Pintunya Dibuka Kita Akhirnya Punya Kesempatan Untuk Masuk Kedalam Ruangan Ini Nah Perlu Ibu Bapak Ketahui Kenapa Setiap Kali Kita Mengulang Tik Sarana Agar Kita Meneguhkan Kembali Bahwasannya Tik Sarana Ini Adalah Pintu Awal Memasuki Ajaran Kenapa Bante Kita Perlu Mengambil Tik Sarana Kenapa Kita Perlu Mengambil Tik Sarana Perlu Ibu Bapak Saudara Saudari Ketahui Kehidupan Yang Kita Jalani Ini Bersama Dengan Buka Kalau Tidak Ada Penderitaan Maka Kita Tidak Berjuang Untuk Mengatasi Penderitaan Jadi Pengetahuan Tentang Penderitaan Ini Juga Perlu Dipahami Jadi Kita Bergegas Pergi Berlindung Kepada Buddha Dharma Dan Sangga Karena Kita Merasakan Dan Melihat Adanya Penderitaan Jadi Kalau Umat Buddha Mendengar Kata Penderitaan Ya Jangan Kemudian Berpikirnya Wah Bante Ngomong Susah Ini Adalah Pengetahuan Namanya Orang Hidup Mau Jadi Apa Tinggal Dimana Ini Adalah Hal Yang Lumprah Wajar Bertemu Dengan Penderitaan Karena Ini Adalah Warna Kehidupan Jadi Di Dalam Warna Kehidupan Itu Inilah Pengetahuan Yang Harus Kita Mengerti Namanya Orang Hidup Bisa Disingkat Menjadi Tiga Kalau Tidak Berpisah Dengan Yang Dicintai Tentu Berkumpul Dengan Yang Dibenci Dan Dalam Hidup Ini Juga Kita Memang Berhak Merencanakan Tetapi Kadang-kadang Apa Yang Direncanakan Ini Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Memang Merencanakan Tetapi Tidak Semua Yang Kita Rencanakan Ini Sesuai Dengan Harapan Jadi Kita Mengenal Tentang Tiga Hal Ini Sebagai Pengetahuan Supaya Apa Kalau Tahu Itu Adalah Penderitaan Maka Kita Segera Menarik Diri Supaya Kita Tidak Menderita Ibu Bapak Di Sini Semua Tahu Di Sekolah Di Masyarakat Dijelaskan Apa Itu Api Punya Pengetahuan Apa Itu Api Sudah Terbayang Api Itu Yang Menyalah Di Depan Kita Itu Api Tapi Kalau Tidak Punya Pengetahuan Api Ini Bisa Menimbulkan Masalah Api Itu Penting Api Itu Penting Tapi Kalau Tidak Punya Pemahaman Tentang Teori Api Salah Meletakkan Menjadi Salah Salah Besar Makanya Kalau Sembayang Ada yang Tanya Bante Kalau Sembayang Selesai Sembayang Boleh Enggak Lilinnya Saya Matikan Boleh Saya Bilang Dan Nanti Bagaimana Saya Bilang Kalau Di Senggol Kucing Senggol Tikus Minyaknya Tumpah Apa yang terjadi Kebakaran Jadi Kita Tahu Tentang Api Sehingga Kita Bisa Menempatkan Api Di Tempat Yang Sesuai Orang Hidup Ini Butuh Api Bapak Bapak Juga Butuh Api Tanya Bapak Butuh Api Lama Sedikit Mulutnya Asem Butuh Api Butuh Api Api Itu Butuh Ibu Ibu Di Dapur Juga Butuh Butuh Api Tapi Kalau Tidak Tahu Teori Api Jadi Masalah Makanya Ketika Kita Tahu Api Api Itu Panas Ketika Tangan Kita Menyentuh Api Maka Kita Kalau Tangannya Menyentuh Api Maka Maka Kita Menarik Diri Ya Tidak Mungkin Panas Oh Ya Panas Tidak Karena Kita Tahu Tidak Ada Manfaatnya Kalau Kita Tidak Menarik Menarik Diri Ada Panas Kita Tahu Ini Pengetahuan Sang Buddha Ini Juga Guru Guru Itu Artinya Menunjukkan Yang Belum Diketahui Supaya Diketahui Sang Buddha Menyampaikan Tentang Penderitaan Ini Yang Pertama Sebagai Yang Perlu Diketahui Kalau Kita Tahu Ada Penderitaan Maka Kita Sebisa Mungkin Bagaimana Menarik Supaya Kita Tidak Selamanya Mengalami Penderitaan Karena Memang Yang Paling Dekat Dengan Kita Ini Memang Ya Penderitaan Penderitaan Ketidakpuasan Karena Apa Karena Semuanya Ini Sukar Bertahan Sang Buddha Katakan Sangkara Paramaduka Semua Yang Terbentuk Dari Berbagai Faktor Pembentuk Ini Menimbulkan Ketidakpuasan Apapun Apapun Yang Kita Miliki Sangkara Paramaduka Karena Kita Paham Yang Terdekat Kita Adalah Penderitaan Maka Kita Berusaha Untuk Bagaimana Kita Dapat Mengatasi Penderitaan Ini Makanya Di dalam Kalimat Yakni Tik Sarana Ya Kalau Ibu Bapak Baca Budang Sarana Gacami Apa Artinya Aku Pergi Berlindung Kepada Buddha Aku Pergi Berlindung Kepada Buddha Budang Saranang Aku Berlindung Gacami Itu artinya Saya Pergi Saya Pergi Berlindung Kepada Buddha Kenapa Kita Pergi Kepada Sang Buddha Kenapa Kita Pergi Kepada Sang Buddha Karena Di dalam Buddha Itu Ada Nib Bana Apa Itu Nib Bana Lenyap Penderitaan Makanya Kita Pergi Berlindung Kepada Buddha Supaya Kita Tidak Menderita Jadi Di dalam Buddha Itu Ada Nibana Karena Seseorang Menjadi Buddha Kalau Seseorang Telah Mencapai Nibana Nibana Itu Padamnya Loba Dosa Moha Nibana Itu Dicapai Oleh Mereka Yang Telah Menghancurkan Seluruh Pengotor Batin Yang Disebut Juga Sebagai Arahat Makanya Buddha Buddha Itu Ada Tiga Ada Paceka Buddha Ada Sama Sambudha Ada Sawaka Buddha Memang Beda-beda Tapi Ada Kesamaan Apa Yang Sama Nibana Meskipun Itu Sama Sambudha Berbeda Dengan Sawaka Buddha Berbeda Juga Dengan Pacek Buddha Tetapi Punya Hal Yang Sama 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 Mencapai Nibana Makanya Karena Kita Tahu Kehidupan Kita Ini Ada Penderitaan Maka Kita Pergi Berlindung Kepada Sang Buddha Jadi Dalam Sang Buddha Itu Ada Apa Ada Nibana Ada Nibana Ada Lenyapnya Penderitaan Makanya Kita-kita pun Juga bisa Disebut Sebagai Buddha Juga Kalau Sudah Mampu Melenyapkan Loba Dosa Moha Disebut Sebagai Apa Bante Kalau Kita-kita Ini Menjadi Buddha Disebut Sebagai Sawaka Buddha Jadi Sawaka Buddha Itu Adalah Seseorang Yang Mencapai Kebudhaan Mengikuti Petunjuk Dari Sama Sang Buddha Makanya Setiap Kali Kita Menyampaikan Budang Saranang Gacami Disini Kita Sudah Punya Pemahaman Ketika Kita Datang Kita Sudah Punya Mindset Cara Pandang Cara Pikir Setiap Orang Yang Datang Kepada Sang Buddha Adalah Orang Orang Yang Ingin Mengakhiri Penderitaan Jadi Nanti Kalau Ditanya Sama Orang Lain Ibu Bapak Bisa Menjawab Ketika Ditanya Orang Lain Bisa Menjawab Menjawab Tentang Apa Bante Tidak Lain Kita Tahu Esensi Dari Kalimat Perlindungan Jadi Budang Saranang Gacami Kita Berlindung Kepada Buddha Kemudian Damang Saranang Gacami Kita Pergi Berlindung Kepada Dhamma Di dalam Dhamma Ada Apa Kalau Di dalam Buddha Ada Nibbana Kalau Di dalam Dhamma Ada Jalan Menuju Nibbana Jalan Menuju Nibbana Inilah Yang Disampaikan Oleh Sang Buddha Jadi Dhamma Makanya Kita Selain Pergi Berlindung Kepada Buddha Kita Juga Pergi Berlindung Kepada Dhamma Di dalam Dhamma Ada Jalan Menuju Nibbana Jadi Nanti Kalau kita Membaca Kita Tahu Esensi Esensi Dari Apa Yang Kita Baca Jadi Ketika Kita Membaca Budang Saranang Gacami Aku Berlindung Kepada Buddha Apa Yang Dimaksud Aku Pergi Berlindung Kepada Buddha Maksudnya Aku Pergi Untuk Melenyapkan Penderitaan Karena Di dalam Buddha Itu Ada Nibbana Di dalam Dhamma Ada Jalan Menuju Nibbana Dan Di dalam Sangga Ada Apa Di dalam Sangga Ada Siapa Ada Para Siswa Yang Telah Mencapai Nibbana Makanya Sangga Itu Adalah Kumpulan Dari Siswa Siswa Yang Telah Mencapai Nibbana Jadi Kita Tahu Kita Pergi Berlindung Kepada Buddha Dhamma Sangga Ini Karena Kita Tahu Kita Ini Yang Paling Dekat Dengan Penderitaan Kalau Kita Menyadari Adanya Penderitaan Ya Kita Menarik Diri Bagaimana Supaya Kita Tidak Menderita Makanya Kita Butuh Tempat Untuk Berlindung Budang Damang Sangga Nah Disitu Ada Kalimat Gacami Kenapa Mesti Pergi Bante Di 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 Dalam Kita Umat Buddha Untuk Mengakhiri Penderitaan Kita Butuh Aktif Jadi Tidak Bisa Kemudian Datang Ke Altar Sang Buddha Oh Sang Buddha Kurangilah Penderitaan Sayang Tidak Bisa Namanya Gacami Itu Artinya Kita Mesti Pergi Pergi Itu Mesti Aktif Ya Jadi Bukan Kita Kemudian Menunggu Perubahan Tanpa Melakukan Sesuatu Misalnya Saya Perlu Teh Manis Perlu Teh Manis Misal Bukan Minta Misal 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 Saya Butuh Teh Manis Saya Tidak Bisa Kemudian Hanya Kemudian Ya Dilihatin Semoga 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 Memang Harapan Baik Semoga Memang Harapan Baik Tetapi Saya Yang Lebih Tepat Adalah Bergerak Gacami Kita Harus Bergerak Di Dalam Buddha Ada Nibbana Di Dalam Dhamma Ada Jalannya Kalau Kita Sudah Tahu Jalannya Mesti Digerak Kan Dipraktekan Jadi Seringkali Kita Ini Berhenti hanya sebatas pada kita punya pengetahuan Tahu perbuatan baik itu baik Tetapi Tahu perbuatan baik itu baik Tetapi Tidak dilakukan Tidak dilakukan Makanya di dalam keyakinannya umat Buddha ini Ada kata gacami Kita mesti aktif Kita mesti aktif Dan banyak hal Jadi kita mesti aktif ya Bapak Ibu Tidak bisa kemudian Ya sudah lah Bante yang doain saya saja Jadi kadang-kadang umat Buddha begitu Bante saya buka toko Nanti Bante yang doain ya Nah kalau tidak punya pengetahuan tentang dagang Bagaimana? Bagaimana kalau pengetahuan dagang tidak ada Bagaimana? Jadi tetap harus Disertai dengan pemahaman Dan kalau sudah punya pemahaman Apa yang telah dipahami Itulah yang semestinya dipraktekan Ya hidup ini adalah sebuah praktek Bukan sekedar pengumpul Penge Pengetahuan Wah ikut ini Ikut itu Ikut ini Ikut itu Hanya berhenti pada Penge Pengetahuan Kalau hanya berhenti pada pengetahuan Bisa dibayangkan Pengetahuan itu punya kelemahan Apa kelemahan pengetahuan? Kalau tidak diulangi Lupa Anda tahu apapun Kalau tidak diulangi bakal Lupa Jadi pengetahuan ini tidak cukup Memang awalnya dari pengetahuan Tapi setelah punya pengetahuan Pengetahuan itulah yang semestinya Menjadi pendorong untuk dipraktekan Ya kita punya keyakinan kepada Buddha Kita punya keyakinan kepada Dhamma Kita punya keyakinan kepada Sangga Dan kita sudah banyak belajar Saya pikir umat Buddha Sasana Subhasita ini belajarnya tidak tanggung-tanggung Wah apa sudah dipelajari Yang di tempat lain tidak dipelajari Sini sudah dipelajari Tapi yang selalu saya tanyakan Sudah belum Sudah belum Dipraktekan Oh bante sulit Oh bante sulit Sebetulnya bukan sulit Hanya caranya yang belum Tahu Di dunia ini itu tidak ada yang sulit Tidak ada yang sulit Apa yang paling sulit Tidak ada Yang bikin sulit Kalau tidak punya pengetahuan Lebih sulit lagi Tidak punya pengetahuan Dan tidak bisa menjalankan Bagaimana bisa menjalankan Pengetahuan tidak ada Jadi di dalam kehidupan yang kita jalani ini Saya yakin para umat ini Sudah punya pengetahuan Apa itu sila Apa itu samadi Apa itu panya Sudah Sudah dimiliki Hanya tinggal di Di praktekan Makanya kenapa bante menyampaikan Tik sarana ini Supaya kita ada Bukan hanya aku berlindung Tapi benar-benar Ada kata gacami Benar-benar aktif Pergi Tidak hanya Berpasah diri Karena yang dalam Agama Buddha ini Tindakan itulah Yang menjadi penentu Makanya kalau di dalam kehidupan kita Belum banyak perubahan Ya saya akan bertanya Sehubungan dengan Sudah dipraktekan belum? Sudah dipraktekan belum? Katanya ingin Mengatasi penderitaan Sekarang penderitaannya Sudah berkurang belum? Katanya ingin Mengakhiri Penderitaan Sekarang penderitaan Sudah berkurang belum? Sudah belum? Kalau sampai belum Berarti ada Sesuatu yang Belum Dilaksanakan Katanya pengen Hausnya hilang Tapi tidak mau Minum Bagaimana? Katanya ingin Mengakhiri Penderitaan Tapi kok penderitaannya Belum Berkurang Kan berarti Pertanyaannya Apa yang kita Lakukan? Makanya di dalam Dhamma ini Ya bukan Sesuatu yang Sifatnya Metafisika Bukan sesuatu Yang Sifatnya itu Diluar Seberang sana Yang jauh Tetapi Ada di sini Dan saat ini Kalau Anda Mendengar Lakukanlah Kebaikan Lakukanlah Kebaikan Maka Bantai bertanya Kira-kira Siap untuk Dilakukan Kapan? Coba Kalau pagi-pagi Direnungkan Kalau pagi-pagi Direnungkan Kalau pagi-pagi Ini kadang-kadang Ini Banyak diantara kita Ini hanya bunuh Waktu Tahu tidak bunuh Waktu Yang penting Waktunya habis Itu namanya Bunuh waktu Yang penting Waktunya habis Tahu-tahu Sore Tahu-tahu Seminggu lewat Yang penting Bisa melewati Hari Bantai Ada lho Ngomong begitu Ya Bantai Kita mau ngapain Yang penting Bisa melewati Hari Hidup kok Hanya melewati Hari Kalau hanya Melewati Hari Berarti Hanya dipakai Untuk Menunggu Menunggu Kan kita tahu ya Lahir sebagai manusia Ini kan sebuah Keberuntungan ya Makanya kalau Di pagi hari Coba Direnungkan Pagi-pagi Setelah bangun Sebelum Beranjak Mulai hari ini Saya Mulai hari ini Saya Itu mesti dimunculkan Mulai hari ini Saya Menjadi sabar Mulai hari ini Saya Lebih baik Mulai hari ini Saya Lebih giat Mulai hari ini Saya Ini harus spontan ya Karena kalau dipikir-pikir Nggak ngapa-ngapain Biasanya kita bangun Ya sudah Hanya melewati hari Melewati hari Melewati hari Maka tidak banyak perubahan Kita hanya mengikuti Pikiran refleks Apa yang diingatkan Pikiran Dikerjakan Kalau nggak ada yang Diingatkan di pikiran Berhenti Di Kesenangan Makanya kadang-kadang Itu saya Kadang-kadang Kalau ke wihara itu Kadang-kadang saya sedih Sedihnya Kalau lihat generasi muda Pada Pada Diem Gitu loh Pada main Saya tanya Ngapain itu ML Mau belejen Saya tanya Apa itu Ini kan membunuh waktu Dia kan masa muda Bayangkan Masa muda Adalah waktunya Untuk persiapan Ini membunuh waktu Semua Dan itu dilakukan Dari pagi Sampai Bunuh waktu Semua Sayang sekali Bagaimana Untuk mendapatkan Generasi yang Kualitas Kalau persiapannya Hanya Movie legend Ya saya Saya bukan Benci loh Hanya Kasian Bukan saya Yang belajar Susah Apalagi yang Tidak belajar Jadi Ibu bapak Yang punya Anak Tolong Diperhatikan Tolong Diperhatikan Ya Bante kan Dia tidak Nakal Dia kan Tidak Ngapa-ngapain Dia hanya Di rumah Bante main Mobile legend Tidak ganggu Orang Waktu terbunuh Mestinya Waktu itu Bisa diisi Dengan produktif Menjadi Terbuang Sia-sia Aset yang Berharga Dalam hidup Bukan hanya Materi Tapi Adalah Waktu Kenapa Bante cerita ini Karena Bante sering Ketemu Baik Orang Muda Sampai Orang Tua Ada Ketemu Baru Tua Baru Mikirin Usaha Baru Tua Baru Mikirin Usaha Bante Andai kata Saya masih Bisa muda Lagi Waktu muda Dipakai Apa Makanya Cerita ini Jangan sampai Terjadi Di anak Cucu Akhirnya Menyalahkan Ya Saya tidak Anti Dengan Game Tapi Saya Sayang Dengan Waktunya Sayang Dengan Waktunya Mestinya Bisa Membaca Yang Sifatnya Pengembangan Diri Mengasah Keterampilan Keterampilan Makanya Saya Kalau melihat Begitu Saya Miris Miris Apalagi Yang Orang Tuanya Hanya Berpikir Ya Dia Kan Tidak Keluyuran Tidak Salah Pergaulan Dia Kan Di rumah Baik Baik Saja Bante Wondari Wondari Tadi Juga Di Depan Rumah Kan Baik Bante Tidak Ganggu Orang Ya Apa Kaitannya Dengan Tema Ini Kaitannya Adalah Kita Hidup Ini Tidak Ingin Menderita Kehidupan Ini Tidak Ada Yang Kebetulan Kehidupan Ini Butuh Persiapan Makanya Kita Ini Ingin Mengakhiri Penderitaan Itu Juga Butuh Persiapan Termasuk Kalau Perumah Tangga Ingin Meraih Keberhasilan Itu Pun Juga Butuh Banyak Persiapan Ini Mumpung Ada Yang Muda Muda Saya Ngomong Begini Ya Mumpung Ada Orang Tuanya Juga Karena Kalau Ada Apa Kalau Orang Tuanya Sampai Pusing Kan Yang Pusing Kan Saya Juga Bante Tolong Kasih Nasihat Yang Punya Anak Sana Makanya Sebelum Ini Terjadi Ini Sudah Penyakit Menyebar Dimana Duduk Mumpul Bawah Pohon Mumpul Kok Bante Tahu Kadang Kadang Datang Pembinaan Kewiara Wihara Daerah Tangerang Kan Saya Datang Tidak Hanya Di Sini Kesini Jarang Saya Datang Hanya Kalau Di Daerah Daerah Yang Pinggir Pinggir Situ Duduk Sampai Ada Sebuah Bihara Punya Akses Wifi Wih Ngumpul Semua Yang Tidak Kebagian Kursi Relajong Kok Di Bawah Ngapain Mobile Legend Lagi Mobile Legend Lagi Hanya Membunuh Waktu Bante Tidak Tahu Orang Muda Maka Saya Belang Balik Lagi Kamu Tahu Jadi Orang Tua Bante Tidak Tahu Senang Kamu Tidak Tahu Orang Tua Yang Menderita Itu Sudah Jadi Contoh Kenapa Penderitaan Di Usia Tua Datang Karena Di Waktu Muda Banyak Persiapan Persiapan Yang Kurang Kan 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 Belajar Kepada Buddha Dhamma Dan Sang Untuk Mengakhiri Penderitaan Bukan Menambah Penderitaan Itu yang Dekat Dekat Kita Tidak Menyadari Kalau Itu Akan Jadi Sebab Dari Penderitaan Makanya Guru Buddha Mengatakan Dari Kesenangan Akan Muncul Ketakutan Dari Kesenangan Akan Muncul Kesedihan Makanya Kalau Diri Kita Dikuasai Kesenangan Hanya Tunggu Waktu Waktu Untuk Sedih Dan Waktu Untuk Takut Saya Bukan Nakut Nakuti Tapi Saya Membuat Persiapan Untuk Anda Untuk Persiapan Untuk Anda Jadi Kita Punya Waktu Ini Kita Gunakan Se Baik Baiknya Makanya Di pagi hari Punya Cetana Yang Baik Mulai Hari Ini Saya Akan Lebih Semangat Mulai Hari Ini Saya Akan Lebih Kerja Keras Mulai Hari Ini Saya Akan Lebih Sungguh Sungguh Apa Yang Kita Program Di Pagi Hari Menjadi Semangat Untuk Sepanjang Hari Jangan Sampai Besok Hari Seren Kerja Lagi Buka Toko Mulai Hari Ini Saya Akan Lebih Semangat Mulai Hari Ini Makanya Nanti Di rumah Nanti Diprint Mulai Hari Ini Titik Dipikirkan Supaya Apa Kehidupan Butuh Sebuah Tin Tindakan Kita Tidak Cukup Hanya Berharap Semoga Karma Baik Berbuah Semoga Karma Baik Berbuah Petani Itu Tidak Akan Panen Kalau Tidak Tanam Petani Tidak Akan Mungkin Panen Kalau Tidak Tanam Sekarang Pikiran Kita Kita Tanamin Yang Baik Tidak Kita Tanamin Karena Semua Bermula Dari Apa Yang Kita Pikirkan Makanya Terkhusus Perumah Tangga Pagi Pagi Pikirannya Mesti Diingatkan Lagi Mulai Hari Ini Jangan Nunggu Besok Mulai Hari Hari Ini Jangan Nunggu Besok Karena Kalau Besok Nanti Besok Lagi Besok Lagi Tau-tau Sudah Tuhan Nanti Ngomongnya Andai Umur Bisa Ditambah Ya Kan Kita Hidup Ini Ingin Mengakhiri Penderitaan Jangan Menambah Penderitaan Ya Karena Kadang-kadang Kebaikan Ini Memang Tidak Menyenangkan Kadang-kadang Kebaikan Itu Tidak Menyenangkan Siapa Bilang Kebaikan Itu Menyenangkan Memang Kebaikan Itu Tidak Menyenangkan Tapi Buah Dari Praktek Kebaikan Itu Akan Menimbulkan Kebahagiaan Nunda-nunda Waktu Itu Nunda-nunda Pekerjaan Itu Nunda-nunda Pekerjaan Itu Ayo Disambung Kalimatnya Bukan Didiemin Ya Saya Supaya Tau Bagaimana Mindset Anda Nunda-nunda Pekerjaan Itu Sia-sia Bagus Bagus Berarti Ini Orang Yang Tipikalnya Sudah Terbentuk Kalau Yang Tidak Terbentuk Nunda-nunda Pekerjaan Itu Enak Nah Itu Bahaya Itu Sudah Pikiran Reflex Makanya Ini Supaya Nyambung Karena Semua Berawal Dari Pikiran Dan Kita Ini Punya Cita-cita Ingin Mengakhiri Penderitaan Andik Kata Penderitaan Belum Diakhiri Minimal Di kehidupan Sekarang Kita Tidak Terlalu Banyak Mengalami Penderitaan Jadi Kita Pergi Berlindung Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Gacami Kita Aktif Aktifnya Kapan Sekarang Sekarang Ya Sekarang Makanya Guru Kepada Para Biku Wayo Damo Sangkara Apa Madena Sampadeta Segala Sesuatu Ini Tidak Kekal Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Sang Buddha Katakan Begitu Kita Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Karena Emangnya Tidak Kekal Kita Berjuang Dengan Sungguh Sungguh Makanya Kita Yang Sekarang Yang Disini Yang Hadir Maupun Yang Mengikuti Di Rekaman Nanti Sedikit Banyak Ini Bisa Waktu Yang Kita Miliki Ini Tidak Kita Gunakan Dengan Sebaik Baiknya Awal Di Pagi Hari Nanti Dicatat Dicatat Diingat Kita Ingin Tahu Bagaimana Masa Depan Kita Lihatlah Apa Yang Sekarang Kita Lakukan Jadi Terkhusus Tadi Pesan Bante Tolong Yang Punya Anak Tolong Yang Punya Anak Soalnya Bante Kan Tidak Punya Anak Tolong Ibu Bapak Yang Punya Anak Tolong Anak Di Perhatikan Jangan Kemudian Punya Asumsi Dia Baik Baik Saja Kok Bante Nggak Nakal Nggak Keluyuran Nggak Ngedrak Tapi Waktu Habis Kalau Waktu Habis Mestinya Dia Bisa Banyak Belajar Akhirnya Waktu Belajarnya Berkurang Dan Ingat Kalau Sudah Datang Usia Tua Ya Ini Saya Dengar Dari Yang Tua Tua Karena Saya Juga Belum Tua Sekali Dari Yang Tua Tua Kalau Sudah Tua Baca Sedikit Mata Itu Makanya Masih Muda Ini Berbeda Kan Duduk Lama Pinggang Sakit Membaca Kelamaan Mata Berem Matanya Berem Jadi Kesempatan Yang Paling Berharga Ini Adalah Kita Masih Muda Muda Jadi Waktu Di Kala Muda Itu Digunakan Dengan Sebaik Baik Sang Buddha Menegaskan Sekali Di Dalam Salah Satu Syair Dham Padah Di Kala Muda Seseorang Tidak Mampu Menghasilkan Kekayaan Di Kala Muda Seseorang Tidak Menjalankan Hidup Suci Ketika Tua Ia Akan Seperti Burung Bangau Yang Termangau Di Pinggir Danau Yang Tidak Ada Ikannya Sengsara Sengsara Kesengsaraan Itu Sebetulnya Sudah Dibuat Tidak Ada Yang Menciptakan Kesengsaraan Dibuat Oleh Diri Sendiri Tanpa Di Disadari Memang Kita Hidup Ini Memang Berdekatan Dengan Kesenangan Tapi Jangan Sampai Kesenangan Menguasai Kita Dan Akhirnya Di Kalah Tua Menjadi Menderita Menyesal Ya Jadi Bante Bukan Nakut-nakuti Hanya Bante Mengingatkan Kalau Para Ibu Bapak Menderitakan Saya Juga Tidak Enak Juga Setiap Datang Bawa Tisu Bawa Tisu Dilipat Lipat Tangannya Apa Yang Kurang Kan Gitu Kan Berarti Ada Yang Berkurang Makanya Ditambah Tambahin Ada Yang Kurang Apa Yang Kurang Bante Ini Begini Ini Begitu Mestinya Saya Bisa Tenang Tenang Jadi Saya Ikut Mikir Makanya Di Kesempatan Yang Seperti Kadang Saya Jauh-jauh Hari Sudah Memberitahu Jauh-jauh Sudah Memberitahu Untuk Apa Jangan Bunuh Waktu Kita Waktu Adalah Aset Yang Berharga Kekayaan Bisa Ditambahkan Kekayaan Memang Bisa Berkurang Tapi Waktu Tidak Bisa Ditambahkan Waktu Yang Kita Memiliki Memang Jumlahnya Bertambah Tapi Kesempatannya Menjadi Berkurang Makanya Setiap Saat Setiap Waktu Kita Harus Mampu Memotivasi Diri Masing-masing Tidak Usah Nunggu Bante Tolong Bante Ingatkan Tolong Bante Ingatkan Andalah Yang Harus Mengingatkan Diri Sendiri Mulai Hari Ini Saya Ini Yang Biasanya Sedih-sedih Ini Ya Kalau Bangun Pagi Sudah Sedih Sudah Mesti Diingat Mulai Hari Ini Saya Bersemangat Mulai Hari Ini Saya Lebih Kuat Mulai Hari Ini Saya Lebih Sabar Pagi Adalah Awal Dari Sebuah Hari Jadi Jangan Sampai Paginya Sudah Disi Keraudit Sudah Disi Kemacetan Dan Akhirnya Sisanya Jadinya Menyebalkan Hari I Adalah Hari Yang Baik Jika Kita Awali Dengan Hal-Hal Yang Yang Baik Jadi Ini Yang Perlu Bante Sampaikan Sehubungan Dengan Tik Sarana Kita Pergi Berlindung Kepada Buddha Dhamma Dan Sangga Adalah Upaya-upaya Untuk Mengakhiri Penderitaan Dan 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 Dalam Mengakhiri Penderitaan Ini Kita Butuh Sebuah Keaktifan Dan Itu Sampai Diniatkan Sebanyak Tiga Kali Dutiampi Tatiampi Sampai Menyampaikan Sungguh-sungguh Kita Memang Sungguh-sungguh Ingin Mengakhiri Penderitaan Makanya Sampai Tiga Kali Tiga Kali Penyampaian Ya Minimal Ya Ibu Bapak Ya Dari Pesan Ini Minimal Ya Bisa Merubah Cara Berpikirnya Ya Isilah Waktu Yang Dimiliki Dengan Sebaik Mungkin Jangan Hanyut Di dalam Kesedihan Jangan Hanyut Di dalam Kekesalan Karena Yang Lalu Telah Berlalu Kita Masih Punya Masa Sekarang Mulai Hari Ini Saya Lebih Semangat Mesti Diniatkan Terus 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 Nanti Hubungan Suami Istri Lihat Suaminya Atau Sebaliknya Lihat Istrinya Ini Kalau Sering Kumpul Kadang-kadang Kalau Nggak Dikasih Motivasi Jengkelin Apaan Suami Begini Mulai Gitu Mulai Nanti Ketemu Istrinya Juga Apaan Istri Begini Gitu Nah Pagi Pagi Jangan Diisi Dengan Pikiran Yang Jelek Jelek Kok Bante Tau Angin Itu Berembus Angin Itu Berembus Angin Berembus Lewat Jendela Itu Sampai Jendelanya Bante Masuk Tuh Makanya Bante Ingat Mulai Hari Ini Anda Harus Tekad Mulai Hari Ini Saya Sabar Mulai Hari Ini Saya Harus Banyak Belajar Mulai Hari Ini Saya Mesti Mesti Apa Yang Baik Ya Karena Kebaikan Itu Adalah Hal Yang Bermanfaat Guru Buddha Menyampaikan Ketika Seseorang Melakukan Kebaikan Hendaknya Ia Mengulangi Kebaikan Itu Sungguh Membahagiakan Akibat Memupuk Kebaikan Inilah Yang Kiranya Ingin Bante Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Terima Kasih Atas Kebersama Semoga Apa Yang Bante Sampaikan Bisa Dimengerti Dan Bisa Dipraktekan Di Dalam Kehidupan Keseharian Sabe Sata Bawantu Sukitata Semoga Semua Makhluk Hidup Berbahagia Sama Dengar Sama 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 Ben that Bawantu Sama Terima kasih.